Kalau lo sedang mencari tampilan baru dan unik untuk dirilu, maka surface piercing atau tindikan permukaan merupakan pilihan yang sangat baik untuk lo pertimbangkan. Tindikan jenis ini hampir bisa ditempatkan di mana saja yang memiliki permukaan datar pada tubuh, seperti dada, pinggul, leher belakang, atau pipi bagian atas. Hasilnya, akan terlihat dua perhiasan tindik yang menempel rata di kulit lo. Tingkat sakit dari surface piercing akan sangat bervariasi dari orang ke orang, tergantung juga pada lokasi penindikan dan di mana perhiasan akan dipasang. Kalau lo melakukan tindikan ini di bagian dekat mata, mungkin akan terasa lebih sakit daripada penindikan di bagian dada atau dekat tulang pinggul. Surface piercing lebih sulit disembuhkan jika dibandingkan dengan tindikan jenis lain. Tindikan ini membutuhkan waktu minimal tiga bulan untuk pulih, dan bisa menjadi lebih lama tergantung pada lokasi penindikan. Jadi, jangan hentikan praktik aftercare sebelum tindikan ini benar-benar sembuh. Surface piercing memiliki resiko rejection atau penolakan yang jauh lebih tinggi daripada jenis pendidikan lain. Karena ini terletak rata di bawah kulit, tubuh lo cenderung mendeteksi perhiasan sebagai benda asing dan mulai mendorong keluar untuk menolaknya. Kondisi ini sering disebut dengan migrasi. Bahkan, ada yang mengatakan semua penindikan Surface akan mengalami penolakan pada akhirnya, sekalipun lo sudah melakukan segalanya dengan benar. Memilih perhiasan yang tepat, merawatnya dengan baik, dan menusukan jarum cukup dalam adalah cara terbaik untuk menikmati perhiasan tindik ini menghias tubuh lo dalam jangka waktu yang panjang. Bersihkan tindikan dua kali sehari selama setidaknya tiga bulan setelah penindikan. Gunakan air bersih atau larutan garam laut untuk membersihkannya. Keren! Cik! Bukankah, keren! Hah? Bukankah? Keren? Bukankah, keren dia. Hindari penggunaan alkohol, karena ini dapat mengeringkan dan membunuh sel-sel sehat yang baru. Tentu saja, ini akan memperlambat proses penindikan. Terakhir, kalau lo berpikir untuk penindik Surface, pastikan lo mengunjungi penindik yang memiliki rehabilitasi baik. Sehingga lo yakin kalau tindakan penindikan ini akan dilakukan dengan cara yang benar. Karena jika tidak, akan ada banyak kerusakan pada tubuh lo. Bu Enio dari Piercing Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.